Cara mencari penyebab klakson tidak bunyi ya Ini motor Yamaha Fiction Untuk motor Yamaha rata-rata semuanya sama ya Warna kabelnya Ini tidak nyala sama sekali klaksonnya Nah, cara mengeceknya seperti ini ya Kita cabut dulu, ini ada 2 kabel Untuk semua klakson motor tipe apapun sama ya Cuma beda warna kabelnya untuk beda merk motor Untuk motor Yamaha ini ada warna kabel coklat Yang satunya pink ya Untuk coklat ini adalah output dari kunci kontak Jadi kunci kontak ceklik Dia masuk ke sini 12 volt Selanjutnya yang warna pink ini atau merah muda ini ya Ini adalah dari tombol klakson Jadi dari tombol klakson ini ada masuk warna hitam ya Masuk ke tombol klakson ini Keluar warna pink mengalirkan arus masa ya Cuma seperti itu, sangat simpel ya Jadi ngeceknya sangat mudah Bisa menggunakan tas pen, bisa menggunakan bulam sen Saya cek dulu kabel warna coklat Jadi keadaan mesin nyala atau kontak on ya Ini harus keluar arus 12 volt Cek, nyala kan Nah nyala ya Bentar Nah nyala kan Nah nyala Berarti untuk kabel warna coklat ini gak ada masalah Selanjutnya kita cek disini ya Kabel warna pink ya Ini harusnya ada arus masanya Nah kita nyalakan Berarti yang ada masalah itu kabel masanya sini ya Antara dari tombol klaksonnya Atau bisa juga jalur dari sini sampai ke klakson Seperti itu Kalau masalahnya di kabel warna coklat ini gak ada arusnya Bisa jadi dari kabelnya ini Ada yang putus ke output kunci kontak ya Seperti itu Tapi kalau disini kan ya gak ada Yang gak nyambung arus masanya Karena disini harusnya ada arus masa tapi gak ada Ini berarti ada yang putus antara dari kabel sini sampai Tombol klakson tersebut Nah cara mudahnya Ini sebelum saya bongkar ya Coba saya semprot WD dulu ya Di bagian lubang ini Kan ada lubang kecil-kecil ini Ini tembusnya ke klakson ini Ada beberapa lubang Ini bisa tembus ke rating Atau ke tombol dim ini ya Jadi kita nyemprotnya dari sini aja Oke coba kita semprot dulu ya Menggunakan WD Kita pencet-pencet Kalau ada karatnya biar hilang ya Oke sambil kita pencet-pencet seperti ini Sambil kita coba lagi ya Ini langsung kita satuin disini aja Nanti biar kalau udah ada arusnya Arus masanya biar kelihatan ya Ini saya tancapin disini aja Biar kelihatan Kita pencet-pencet ya Sambil dipencet-pencet Sambil kita semprot Nanti kalau disini Tidak ada arusnya Kemungkinan besar Kabelnya yang putus ya Kemungkinan besar Kabelnya yang putus Kalau disini nyala Nyalakan Kalau kemasa nyala ya Ini ya Nyalakan Nyalakan Kalau kemasa Ini harusnya Ada arusnya Kita pencet-pencet ya Tidak ada arusnya Selanjutnya Coba kita cek Kabel disini ya Barangkali putus di tengah Kita tancapkan aja Lalu kita pencet-pencet kembali Tidak nyala juga ya Tetap sama Berarti disini Kemungkinan besar Kabelnya Putus Di tengah jalan Atau disoketnya juga bisa Atau bisa juga Tombol ini Di bagian dalamnya Karatan Sehingga tidak connect Seperti itu Baik Selanjutnya Kita cek ya Jalur kabelnya dulu Yang ke sini ya Di dalam Batok lampu ini kan Di dalamnya ada soket Jalurnya Kelakson ini ya Barangkali disoketnya Korusi Atau ada kabel yang putus ya Kita buka dulu Covernya Baik Setelah kita buka ya Covernya disini ya Letak kabel Jalur Kelakson tadi Kabel yang berwarna Pink ini ya Selanjutnya Kita cek Kabel warna Pink ini ya Ini dari Atas ya Dari tombol Kelakson ya Kita tancapkan Disini ya Kita pencet Mencet tombolnya Tidak ada Nyala juga ya Tidak ada Respon Kita pastikan Kabel warna hitam Ini ada arusnya Ini kan masuk Inputnya kan ini Ke tombol Kelakson Terus outputnya Warna pink ini Ke kelakson tadi Jadi ini harus kita pastikan Arus negatif Kita coba ya Kita Kita tusuk disini ya Tuh Nyalakan Tuh Nyala Yang di bawah Barangkali kan Jogetnya yang bermasalah Yang hitam ya Tuh Nyala juga Berarti untuk arus negatifnya Input ke tombol Kelakson tadi Tidak masalah Berarti ini masalahnya Dari tombol Kelaksonnya Disini ya Ini kemungkinan Korosi Tombolnya Oke kita bongkar ya Tombolnya Kita cek ya Disini Setelah kita buka ya Ini tombol Kelaksonnya Disini Ini hati-hati ya Kalau membongkar Pasang bagian Holder ini Karena Salah dikit Malah nanti Nggak bisa dibalikin Sekarang ada yang Nggak fungsi Atau nggak normal Lalu salah saat Mengembalikannya Nah selanjutnya Coba saya langsung ya Disini Perhatikan di testband ini Ya nyala atau nggak Saat kita langsung Seperti ini Tuh Nyalakan Testbandnya Ini kalian kontak on ya Jadi harus Masanya Bisa Mengalir ya Kesini Jadi ini masalahnya Benar di tombolnya Disini ya Selanjutnya kita buka Ini hati-hati ya Kalau membuka Karena Kalau salah Membalikin Nanti malah Nggak fungsi Harus hati-hati Kalau membuka Diapalin ya Bot-botnya Gotri-nya Dimana Seperti itu Nah ini ada ringnya Juga Di depannya Ini ada Gotri-nya Ini ada ringnya Ya di bawahnya Sini tadi Disini ada Gotri-nya juga Tuh Ada pair-nya Seperti ini Kita buka lagi Oke ini saya gunakan Amplas halus ya Atau amplas ribu ini Buat bersihin bagian tengahnya ini Biar connect Kita pencet seperti ini Kita tarik ya Biar bersih tengahnya Sudah nyala sekarang Saat kita bersihin Seperti ini Tuh Ya kan Tuh Langsung nyala Setelah kita Bersihkan ya Jadi ini yang kita Bersihkan itu Duduan pair-nya Disini ya Dudu-duan pair Yang lingkarannya besar Sini Sama Di pair-nya ini Terus Dan lanjutnya Di tengahnya ini Menggunakan amplas Seperti tadi ya Kalau Tengahnya ini Seperti ini Duduannya sini Biasanya karatan Kita bersihkan ya Biar connect Karena Yang duduan Dalam itu Dapat ini Terus yang duduan Pair luar itu Dapat yang disebelah sana ya Seperti itu Cara kerjanya Kelakson Untuk semua motor Sama saja Seperti ini Nah untuk pair-nya Saya lepas ya Jadi yang korosi itu Di bagian ujungnya Sini Ini saya amplas ya Biar Nanti bisa connect lagi Sampai bersih Ujungnya ya Baik Sudah cukup Mengkilap ya Cukup bersih Selanjutnya Kita Pasang kembali ya Ini kita Besarin dikit Karena tadi Yang bagian bawahnya Korosi Sehingga Tadi putus ya Yang bawahnya itu Agak Tidak connect Karena putus tadi Oke Kita pasang kembali Kalau tidak Kalau tidak Tidak akan jadi Baik Setelah kita bersihkan Ya perhatikan Saat kita pencet Langsung nyala ya Coba kita tes Di klaksonnya ya Mudah-mudahan Ini bisa Dan klakson bisa Bunyi lagi ya Langsung nyala ya Klaksonnya Tapi benar Masalahnya Cuma di tombolnya Oke selanjutnya Kita pasang kembali ya Kita balikin Seperti Semula tadi Harus diingat-ingat ya Tidak ada yang Salah pasang ya Karena kalau Salah pasang Nanti malah Tidak nyala Kadang klakson Atau Sennya juga bisa Selamat menikmati Oke kita tutup kembali Tinggal kita pasang aja Selamat menikmati Tinggal kita pasang Tinggal kita pasang Tinggal kita pasang Tinggal kita pasang Tinggal kita pasang